Pemirsa akibat diterjang ombak setinggi 7 meter 4 orang nelayan yang sedang mencari ikan di pantai selatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur terhempas di tengah laut. Dua orang belum ditemukan sedangkan dua lainnya berhasil selamat. Hingga saat ini warga bersama petugas TNI masih melakukan pencarian. Inilah perahu yang digunakan oleh empat orang nelayan yang diterjang ombak setinggi 7 meter di perairan laut selatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Kamisiang. Dua orang nelayan yang selamat, Yanisarikin dan Iman, sementara dua orang lainnya, Yanisarikin 40 tahun dan Muslih 20 tahun, masih dalam pencarian oleh warga beserta TNI. Kempat nelayan tersebut merupakan warga Kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Menurut Sarikin, sebelumnya ia bersama ketiga temannya akan mencari ikan, namun tiba-tiba ombak besar menghantam perahu. Kapal yang ditumpanginya terombang ambing selama satu jam di laut. Perahunya itu terbalik saja. Terbalik? Ya, perahunya terbalik. Terhentap ombak. Emang ombaknya lagi besar gitu? Ya, lagi besar. Itu di dalam perahu ada berapa orang? Awalnya empat orang, pas kejadian perahunya itu yang satu terpisah. Dikali tiga orang dalam perahu. Terus dihantam lagi ombak? Ya, terus sampai adalah sekitar satu jam. Saat ini anggota Koramil setempat dibantu bersama warga, terus melakukan pencarian terhadap dua nelayan lainnya yang belum ditemukan di pesisir pantai Lui Gina, Agrabinta. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!